Intro Aksi memalukan dilakukan warga negara Indonesia atau WNI di Hongkong. Siang bolong mereka terekam CCTV melakukan aksi perampokan. Rekamannya ramai beredar di Instagram salah satunya dibagikan oleh akun Edmet Soson pada Sabtu 23 Maret 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah 6 WNI yang rampok toko jam di Hongkong terekam CCTV. Mereka dikabarkan membawa kabur 25 jam tangan mewah. Kabar terbaru polisi Hongkong telah menangkap 6 WNI yang dicurigai terlibat dalam perampokan 25 jam tangan selilai lebih dari 6 juta dolar Hongkong atau sekitar 12 miliar rupiah dari sebuah toko di distrik perbelanjaan pada bulan lalu. Disebutkan pula Kepala Inspektur Lo Kang Chun dari unit kriminalitas regional Pulau Hongkong pada Jumat 15 Maret 2024 lalu. Mengatakan bahwa mereka yang ditangkap adalah 3 perempuan dan 3 laki-laki asal Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!